Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi lain, pemirsa Polsek Kebon Jeruk menangkap 5 pencuri spesialis rumah mewah kosong. Barang bukti sebuah mobil bak terbuka berisi kayu di sita polisi. Unit reskrim Polsek Kebon Jeruk mengamankan 5 orang yang mencuri material bangunan rumah mewah kosong di kawasan Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan sebuah mobil bak terbuka yang digunakan untuk menggangkut puluhan potong kayu kusen. Saat ini petugas masih mendalami peran kelima orang yang diamankan serta modus para pelaku termasuk apakah ada proses penyewaan rumah dalam kasus ini karena satu pelaku yang diduga sebagai dalang masih buron. Sebenarnya kasusnya ini kasus yang sangat sederhana karena pencurian barang bekas-barang bekas yang melekat di bangunan, memang bangunan rumah ini rumah mewah dan rumah kosong. Pak, apakah sudah ada orang-orang yang diamankan dalam kasus video yang final ini Pak? Jadi pada saat pertama sekali si korban ataupun ahli waris daripada korban melihat atau mengetahui ada orang yang kerja yang sedang buka-bukain kayu maupun kerami di TKP, langsung datang ke polsek, dari polsek langsung segera melujur ke TKP pada saat itu sudah kita amankan tiga orang. Sebelumnya sebuah rumah mewah di Kebon Jeruk Jakarta Barat yang lengkap dengan perabot mendadak berubah karena dibongkar orang tak dikenal. Sejumlah perabot mulai dari lampu hingga keramik dalam rumah kosong ini raib di bawah para pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Kenapa? Terima kasih. Terima kasih.